Halo adik-adik, jumpa lagi bersama saya masih disini di channel kunci jawaban pada video kali ini kita akan membahas buku buku penama deka untuk anak kelas 4 volume 4a tapi pelajaran PPKN tapi sebelumnya kita ucapkan terima kasih kepada adik-adik yang sudah subscribe channel ini atas dukungannya dan terima kasih juga kepada adik-adik yang selalu menonton iklan-iklan tanpa disikip semoga kalian sukses dalam belajarnya dan untuk mempersingkat dokter adik-adik langsung saja dibuka buku buku penama deka kelas untuk anak kelas 4 yaitu volume yang 4a pada latihan terbimbing 1 adik-adik ya saya langsung ke pertanyaannya nomor 1 pada awal masa pendudukannya Jepang berusaha menarik simpati rakyat Indonesia A. apa tujuan Jepang melakukan hal tersebut jawabannya adalah untuk mendapatkan kepercayaan dari bangsa Indonesia pertanyaan yang B adalah tulislah 3 cara Jepang menarik simpati rakyat Indonesia jawabannya adalah mengizinkan pengibaran bendera merah putih menjadikan bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi dan memberikan janji kemerdekaan untuk bangsa Indonesia nomor 2 lengkapilah tentang perbedaan BPUPKI dan PPKI berikut dengan benar disini ada perbedaan BPUPKI dan PPKI Pada kolom perbedaan adik-adik ada nomor 1 nama dalam bahasa Jepang tinggal tanggal didirikan tugas dan nama ketua yang pertama BPUPKI yaitu dokuretsu junbi chosakai didirikan tanggal 29 April 1945 tugasnya adalah penyelidikan tentang usaha-usaha mencapai Indonesia Merdeka dan ketuanya adalah dokter Rajiman Widio di Ninggrad sedangkan BPUPKI adalah yang pertama nama Jepangnya dokuretsu junbi inkai didirikan tanggal 7 Agustus 1945 tugasnya membuat rancangan dasar negara dan ketuanya adalah IR Soekarno tiga rancangan dasar negara yang terdapat pada biagam Jakarta mengalami perubahan pada tokoh para tokoh melakukan diskusi dalam proses perubahan hingga peresmian dasar negara A. apa latar belakang perubahan bunyi rancangan nomor 1 dari biagam Jakarta dan pertanyaan yang B. apa yang dapat kita teladani dari para tokoh bangsa dalam menyelesaikan masalah nomor 3 A. adalah karena kalimat tersebut dianggap tidak mewakili masyarakat Indonesia yang beragam jawaban yang B. adalah melakukan masyawara mufakat dalam menyelesaikan sebuah masalah nomor 4 biagam Jakarta merupakan rancangan dasar negara Indonesia Merdeka nama biagam Jakarta kemudian diubah menjadi Pancasila Pancasila disahkan oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945 A. tulislah isi piagam Jakarta pada kotak berikut B. apa perbedaan antara isi piagam Jakarta dan Pancasila dan yang C. apa makna Pancasila bagi kehidupan bangsa Indonesia jawaban isi piagam Jakarta yang nomor 1 adalah ketuhanannya Maha Esa nomor 2 adalah kemanusiaan yang adil dan beradab 3 persatuan Indonesia dan 4 kerayatan yang dimimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam penusahawatan perwakilan dan yang kelima adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia sedangkan yang B biagam Jakarta dibentuk oleh panitia 9 pada sebuah sidang tidak resmi sementara itu Pancasila berasal dari rumusan dasar negara yang disahkan pada sidang 18 Agustus 1945 makna Pancasila bagi kehidupan bangsa Indonesia adalah C jawabannya sebagai dasar negara Indonesia sekarang kita lanjutkan ke latihan terbimbing 2 nomor 1 berlilai tanda centang pada nilai-nilai yang terkandung dalam sila pertama Pancasila berlilai tanda silang pada yang bukan baiklah ada di jawabannya nomor 1 centang yang kedua centang, yang ketiga centang, yang keempat silang, dan yang kelimanya adalah centang nomor 2 perhatikan gambar pada halaman 45 tulislah nilai-nilai Pancasila yang tercermin dari berlaku pada gambar sesuai pilihan jawaban yang disediakan tulislah huruf jawabannya pada gambar nomor 2 yang A jawabannya adalah D yaitu gemar membaca nomor 2 B adalah C jawabannya yaitu menghormati orang lain nomor 2 C jawabannya adalah B yaitu belajar dengan tekun dan nomor 2 D adalah jawabannya yang A peduli kepada sesama nomor 3 apa nilai-nilai yang terkandung dalam sila ketiga Pancasila lingkarilah kata di dalam tanda kurung sesuai jawabannya jawaban nomor 3 A adalah dalam negeri jawaban nomor 3 B adalah menghormati jawaban nomor 3 C adalah bersama dan jawaban nomor 3 D adalah mempelajari kita lanjutkan ke nomor 4 musyawara merupakan kegiatan yang sesuai dengan sila keempat Pancasila tulislah benar jika sesuai nilai-nilai sila keempat Pancasila dan tulislah salah jika tidak sesuai meminta izin sebelum menyampaikan pendapat jawabannya adalah benar B menghormati orang lain yang berbeda pendapat jawabannya adalah benar C menyalah orang yang sedang menyampaikan pendapat jawabannya adalah salah D melaksanakan hasil musyawara dengan bertanggung jawab-jawabnya adalah benar kita lanjutkan ke nomor 5 tulislah nilai-nilai Pancasila yang ditunjukkan pada setiap gambar jawaban untuk gambar 5A yaitu hidup hemat dan jawaban untuk gambar 5B yaitu menghargai hasil karya orang lain selanjutnya kita lanjutkan ke latihan kegiatan terpimbing 3 nomor 1 perhatikan peristiwa pada gambar berikut pertanyaan yang A apa kegiatan yang dilakukan pada gambar jawaban nomor 1A adalah menanam tanaman di lingkungan rumah pertanyaan nomor 1B apa manfaat kegiatan itu jawaban 1B adalah membuat lingkungan menjadi lebih astri dan hijau 1C apakah kegiatan tersebut mencerminkan penerapan nilai Pancasila jika ia tulislah punya silanya jawaban nomor 1C adalah sila ketiga yaitu persatuan Indonesia kita lanjutkan ke nomor 4 eh nomor 2 sorry bacalah cerita singkat berikut tulislah tindakan yang sebaiknya dilakukan jika mengalami peristiwa tersebut yang A bertemu teman yang berbeda agama saat tidak beribadah tindakan kita sebaiknya adalah nomor 2 jawabannya yang paling bawah ini ya adek-adek ya yang A yaitu menyapa teman tersebut B saat jam istirahat teman menolak ke kantin karena sedang berpuasa tindakan kita sebaiknya adalah B jawabannya adalah menghargai teman yang sedang berpuasa nomor 3 perhatikan gambar-gambar berikut setelah itu kerjakan soal-soalnya gambar yang A kegiatan yang dilakukan apa nilai-nilai Pancasila yang tercermin dalam tindakannya itu apa dan manfaatnya apa jawaban untuk gambar 3A adalah kegiatan yang dilakukan adalah memberi oleh-oleh kepada tetangga nilai Pancasilanya adalah berbagi kepada sesama warga dan manfaatnya adalah menjaga persatuan dan kesatuan antarwarga gambar B kegiatan yang dilakukan apa nilai-nilai Pancasila yang tercermin dalam tindakannya itu apa dan manfaatnya juga apa jawaban nomor 3B adalah kegiatan yang dilakukan adalah menyanyikan lagu daerah di ruang kelas nilai Pancasilanya adalah menghargai dan melestarikan budaya yang ada di Indonesia dan manfaatnya adalah melestarikan kebudayaan yang ada di Indonesia nomor 4 Ibu guru membagi kelas menjadi beberapa kelompok setiap kelompok ditugaskan membuat sebuah kerajinan tradisional tugas itu harus diselesaikan dalam waktu satu minggu A bagaimana sebaiknya cara kelompok membagi tugas anggotanya jawaban nomor 4A adalah anggota kelompok sebaiknya melakukan masyawara untuk membagi tugas pertanyaan yang B apa yang sebaiknya kita lakukan jika ada teman yang memberi usul dalam kelompok yang B jawabannya adalah menghargai usul tersebut pertanyaan yang C apa yang sebaiknya kita lakukan jika pendapat teman yang berbeda dengan kita yang C jawabannya adalah menghargai perbedaan pendapat yang ada D kelompokmu sudah menentukan waktu dan pembagian tugas apakah kamu akan melaksanakan tugas yang diberikan kepadamu jelaskan alasanmu jawabannya D adalah iya saya akan melaksanakan tugas yang diberikan karena tugas ini merupakan tanggung jawab melaksanakan tanggung jawab merupakan salah satu nilai Pancasila selanjutnya kita ke latihan akhir bab yang A bidilah jawaban yang tepat satu perhatikan gambar berikut peran toko pada gambar dalam perumusan Pancasila adalah jawabannya adalah yang C mengusulkan nama Pancasila nomor 2 BPUPKI dibentuk oleh Jepang pada tahun 1945 tugas BPUPKI adalah yang A melakukan penyelidikan tentang usaha-usaha mencapai Indonesia Merdeka nomor 3 perhatikan pernyataan-pernyataan berikut usulan dasar negara tersebut dikembangkan oleh ada prikebangsaan, prikemanusiaan, priketuhanan, prikerakyatan, kesejahteraan rakyat usulan dasar tersebut dikembangkan oleh jawabannya adalah D. Muhammad Yamin nomor 4 perhatikan gambar berikut tindakan yang sebaiknya dilakukan anak pada gambar adalah jawabannya adalah yang B menunggu giliran untuk dilayani penjual perhatikan sikap-sikap berikut satu tengah ngerasa, dua gemar bekerja sama tiga mengakui adanya persamaan derajat sikap-sikap tersebut mencerminkan nilai titik-titik pada Pancasila jawabannya adalah yang A keadilan nomor 6 perhatikan gambar berikut kegiatan pada gambar mencerminkan sila Pancasila yang berbunyi jawabannya adalah yang A persatuan Indonesia nomor 7 contoh penerapan sila keempat Pancasila di lingkungan kelurahan adalah jawabannya adalah yang C mengikuti musyawara warga di kantor kelurahan nomor 8 ada perbedaan pendapat antar warga dalam musyawara desa setindakan sesuai sila keempat Pancasila yang bisa dilakukan warga adalah jawabannya adalah yang A menyelesaikan perbedaan pendapat secara mufakat nomor 9 perhatikan gambar berikut sikap sesuai sila kelima Pancasila yang sebaiknya dilakukan penonton setelah pertunjukan selesai adalah jawabannya adalah yang A memberi tepuk tangan nomor 10 tetangga yang berbeda agama sedang merayakan hari raya banyak sanak saudara yang datang ke rumahnya sikap kita adalah jawabannya adalah yang B menjaga suasana agar tetap tertib kita lanjutkan yang B isilah dengan jawabannya tepat nomor 1 Pancasila disahkan sebagai dasar negara pada tanggal nomor 1 jawabannya adalah 18 Agustus 1945 nomor 2 menguji keindahan tari tradisional daerah lain mencerminkan nilai luhur sila Pancasila yaitu yang ke jawabannya adalah sila ketiga Tuhan mengetahui nomor 3 Tuhan mengetahui semua perkataan dan perbuatan kita oleh karena itu kita harus selalu berbicara dengan jawabannya adalah jujur nomor 4 perhatikan peristiwa pada gambar tersebut mari aku tolong tindakan rio pada gambar sesuai dengan pengamalan sila ke titik-titik Pancasila jawabannya adalah sila kedua nomor 5 kita ingin menyampaikan pendapat dalam bermusyawara kelas sebelum berbicara sebaiknya kita meminta titik-titik kepada guru jawabannya adalah izin kita lanjutkan yang C kerjakan soal-soal berikut ini nomor 1 perhatikan gambar tokoh berikut yang A siapa nama tokoh pada gambar jawabannya yang 1 A adalah Profesor Muhammad Yamin 1 B tulislah bunyi rumusan dasar negara yang beliau usulkan 1 B jawabannya adalah perikebangsaan perikemanusiaan, periketuanan, perikerakyatan, dan perikesejahteraan rakyat nomor 2 tulislah dua tindakan yang mencerminkan nilai pada sila keempat Pancasila nomor 2 jawabannya adalah mengikuti musyawara untuk mencapai mufakat dan menghargai pendapat orang lain dalam diskusi 3 perhatikan persiwa pada gambar berikut yang A apa kegiatan yang dilakukan pada gambar B apa bunyi sila Pancasila yang tajemen dari kegiatan tersebut dan C apa manfaat kegiatan tersebut nomor 3 yang A kegiatan bakti sosial nomor 3 yang B keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dan jawaban nomor 3 yang C adalah membantu orang lain yang membutuhkan bantuan nomor 4 sebagai seorang pelajar kita harus bekerja keras dalam belajar tulislah dua contoh sikap kerja keras seorang pelajar dalam belajar nomor 4 jawabannya adalah rajin belajar dengan kesadaran sendiri dan bertanya pada guru mengenai pelajaran yang belum dipahami nomor 5 warga tidak setuju dengan aturan baru yang dibuat oleh pemerintah desa warga merasa aturan tersebut merugikan mereka warga ingin menyampaikan keberatannya kepada pemerintah desa yang A apa yang sebaiknya dilakukan warga dan B sesuai dengan sila Pancasila manakah cara tersebut nomor 5 A jawabannya adalah melakukan musyawarah dan menyampaikan usulan secara damai dan jawaban nomor 5 B adalah sila keempat Pancasila sekarang kita lanjutkan ke soal model AKM ya adik-adik ya silahkan adik-adik baca dulu sebuah teks yang berjudul Panitia 9 saya langsung ke pekerjaan nomor 1 yaitu kerjakan soal-soal berikut berdasarkan teks di atas nomor 1 berulah tanda centang pada pernyataannya sesuai jawaban lebih dari 1 untuk nomor 1 jawaban yang pertama centang yang kedua di centang 2 centang 3 centang dan 4 pun juga di centang nomor 2 apa yang terjadi selama masa reses BPU PKI nomor 2 jawabannya adalah membentuk Panitia 9 nomor 3 pilihlah salah satu jawabannya benar apa yang lebih banyak dibahas pada sidang pertama BPU PKI jawabannya adalah yang D yaitu dasar negara kita lanjut bacalah teks berikut dengan saksama silahkan adik-adik baca sendiri ya penerapan nilai-nilai Panca selama saat pandemi saya langsung ke nomor 4 kerjakan soal-soal berikut berdasarkan teks di atas berilah tanda centang pada pernyataan sesuai jawaban lebih dari 1 untuk yang nomor 4 yang pertama adalah centang yang kedua tidak di centang yang ketiga tidak di centang dan yang keempat silahkan di centang nomor 5 mengapa kita harus menerapkan nilai-nilai Pancasila saat menghadapi pandemi nomor 5 jawabannya panjang adik-adik nilai-nilai Pancasila merupakan dasar negara yang menjadi landasan percerakan dalam menjalankan kehidupan oleh sebab itu Pancasila sebaiknya senantiasa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari termasuk pada masa pandemi agar tetap tercipta persatuan dan kesatuan bangsa baiklah adik-adik sampai disitu dulu perjumpaan kita pada video kali ini semoga video ini bermanfaat untuk kalian semuanya bagi yang sudah subscribe terima kasih banyak atas dukungannya bagi yang belum silahkan di subscribe jika video ini bermanfaat untuk kalian semuanya bagi yang jangan lupa di komen ya Derek ya jangan lupa di like dan di komen dengan sopan dan di share kepada teman-temannya agar mereka juga terbantu dalam mengerjakan soal-soal yang ada di buku Pupenang Merdeka kelas 4 Cilid 4A mohon maaf dengan segala kekurangannya terima kasih dan sampai jumpa selamat menikmati